PEMBICARA 1 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 melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, bahwa pada akhirnya kemuliaan akan menggantikan duka dan malu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2023, berjudul, Dihitung Lebih Besar Dari Duka dan Malu. Ayat inti terdapat dalam Ibrani 12 ayat 2 yang berkata, Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itu adalah demi sukacita yang disediakan di hadapannya, supaya dia dapat membawa banyak anak kepada kemuliaan, bahwa dia menanggung salib dan mengabaikan rasa malu. Dan betapa besarnya duka dan rasa malu yang tak terbayangkan, namun lebih besar lagi sukacita dan kemuliaan. Dia memandang orang-orang yang telah ditebus, diperbaharui menurut gambarnya, setiap hati mempunyai kesan ilahi yang sempurna, setiap wajah mencerminkan keserupaan dengan raja mereka. Dia melihat di dalam hasil kerja keras jiwanya, dan dia merasa puas. Kemudian, dengan suara yang menjangkau banyak orang, baik yang benar maupun yang jahat, dia menyatakan, Lihatlah pembelian darahku, untuk mereka inilah aku menderita, untuk mereka inilah aku mati, agar mereka dapat berdiam di hadiratku selama-lamanya. Dan nyanyian pujian terdengar dari orang-orang berjubah putih di sekitar tahta anak domba yang disembeli itu, layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dikutip dari buku The Great Controversy, halaman 671. Demikianlah pembacaan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Sudraku Dalam Tuhan. Pekabaran Renungan Pagi hari ini berhubungan dengan peristiwa berakhirnya masa seribu tahun, di mana Yesus turun kembali ke dunia ini dan kemudian Yerusalem yang baru. Berikut gambaran Roh Nubuat tentang peristiwa tersebut dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 479, paragraf 2, yang berkata, Jauh di atas kota itu, di atas dasar emas yang mengilap, ada sebuah tahta yang tinggi dan menjulang. Di atas tahta ini duduk anak Allah, dan di sekelilingnya terdapat rakyat kerajaannya. Kuasa dan keagungan Kristus tidak dapat digambarkan oleh bahasa apapun. Tidak ada yang dapat digambarkan dengan pena. Kemuliaan Bapak yang kekal menyelimuti putranya. Kecemerlangan kehadirannya memenuhi kota Allah, dan mengalir melampaui gerbang, membanjiri seluruh bumi dengan cahayanya. Apa yang terjadi kemudian? The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 480, paragraf 2, menyatakan, Di hadapan penghuni bumi dan sorga yang berkumpul, terjadilah penobatan terakhir dari anak Allah. Dan sekarang, dengan keagungan dan kekuasaan tertinggi, raja segala raja menjatuhkan hukuman kepada para pemberontak yang melawan pemerintahannya, dan menegakkan keadilan terhadap mereka yang melanggar hukumnya dan menindas rakyatnya. Peristiwa penobatan Yesus disaksikan oleh semua yang di dunia dan yang di sorga. Lalu, pemandangan kejatuhan manusia sampai kematian Yesus di kayu salib ditayangkan di atas kota, layaknya sebuah film. Roh Nubuat menceritakan dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 481, paragraf 2, yang berbunyi, Di atas tahta itu, salib ditampilkan, dan bagaikan sebuah panorama, muncul pemandangan pencobaan dan kejatuhan Adam, serta langkah-langkah berturut-turut dalam rencana besar penebusan. Kelahiran juruselamat yang hina, kehidupan awalnya yang sederhana dan patuh, pembaptisannya di sungai Yordan, puasa dan pencobaan di Padanggurun, pelayanan publiknya, menyingkapkan kepada manusia berkat-berkat sorga yang paling berharga. Siang hari dipenuhi dengan amal kasih dan sayang, malam-malam berdoa dan berjaga-jaga di kesunyian pegunungan. Rencana iri hati, kebencian dan kedengkian yang membuahkan hasil, penderitaan yang mengerikan dan misterius di Getsemani, di bawah beban dosa seluruh dunia yang menghancurkan, dihianati ke dalam tangan gerombolan pembunuh, kejadian-kejadian menakutkan pada malam yang mengerikan itu, tahanan yang tidak melawan, ditinggalkan oleh murid-murid yang paling dicintainya, dengan kasar dipaksa melewati jalan-jalan Yerusalem. Anak Allah, dengan penuh kegembiraan, ditampilkan di hadapan Hanas, diadili di Istana Imam Besar, di ruangan pengadilan Pilatus, di hadapan Herodes yang pengecut dan kejam, diejek, dihina, disiksa, dan dijatuhi hukuman mati, semuanya digambarkan dengan jelas. Panorama yang bagaikan film kolosal tersebut, dilihat oleh setan dan orang-orang jahat yang bangkit. Dan tentang setan, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, vol. 4, halaman 484, paragraf 2. Setan nampaknya lumpuh ketika ia memandang kemuliaan dan keagungan Kristus. Dia yang pernah menjadi kerup yang menutupi, mengingat dari mana dia jatuh. Serafim yang bersinar putra fajar, betapa sudah berubah, betapa sudah rendah. Dari dewan di mana dia pernah dihormati, dia selamanya dikeluarkan. Dia melihat orang lain kini berdiri di dekat Bapak, menyelubungi kemuliaannya. Dia telah melihat mahkota diletakkan di atas kepala Kristus oleh seorang malekat yang bertubuh tinggi dan berwujud agung, dan dia tahu bahwa jabatan tersebut dapat menjadi miliknya. Yesus yang sewaktu di dunia dipermalukan oleh setan melalui antek-anteknya, sekarang terbalik. Setan menyaksikan bagaimana Yesus dimuliakan menjadi raja atas segala raja, dan setan melihat bahwa posisinya sudah digantikan oleh malekat yang lain. Sebab setan telah jatuh dan pasti binasa. Setan sadar akan hukumannya. The Spiritual Prophecy, Volume 4, Halaman 486, Paragraf 1 berkata, Setan melihat bahwa pemberontakan sukarela-nya telah membuatnya tidak layak masuk sorga. Dia telah melatih kekuatannya untuk berperang melawan Allah. Kemurnian, kedamaian, dan keharmonisan sorga baginya merupakan siksaan yang paling berat. Tuduhannya terhadap belas kasihan dan keadilan Allah kini dibungkamkan. Celaan yang ia coba lontarkan kepada Yehova sepenuhnya ditanggung oleh dirinya sendiri. Dan sekarang setan sujud dan mengakui keadilan akan hukuman yang diterimanya. Setelahku dalam Tuhan, Pengorbanan Bapak dan anaknya tidak sia-sia. Rencana keselamatan yang dibuat oleh Bapak dan anaknya diselesaikan dengan sukses besar. Yesus yang tekun memikul salib ganti sukacita. Yesus yang rela menanggung duka dan malu demi kita berkata, Lihatlah pembelian darahku. Untuk mereka inilah aku menderita. Untuk mereka inilah aku mati. Agar mereka dapat berdiam di hadiratku selama-lamanya. Dan tidak hanya itu. Oleh karena kematian Kristus dikayu salib, maka setan dan kerajaan mautnya musnah. Dan itulah yang terjadi. Pada saat Yesus datang yang ketiga kali, sesudah masa seribu tahun, setan melihat kemuliaannya, dan dia sadar bahwa dia pasti binasa. Kiranya pekabaran ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Meski kita menanggung duka dan malu di dunia ini di dalam Yesus, Pada akhirnya kita akan menerima kehormatan dan kemuliaan, sebab Yesus yang adalah Raja atas kelaraja akan menyatakan keadilannya. Berjagalah dan bersedia, Yesus datang segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran, pemulihaan, dan kehormatan yang diterima oleh anak Allah, penobatannya di dunia baru nanti, menjadi Raja atas segala Raja, dan yang menyatakan penghakiman bagi orang-orang jahat dan kepada setan, yang menggambarkan kepada kami bagaimana duka dan malu yang Yesus tanggung dahulu, digantikan dengan kehormatan dan kemuliaan yang tak terkira. Karenanya, tolong kami ya Bapak. Curahkan roh anakmu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus, sebab dengan Kristus tinggal dalam kami, itulah pengharapan akan kemuliaan, itulah jaminan untuk keselamatan. Dan pada akhirnya, meskipun kami menanggung duka dan malu di dunia ini karena engkau ya Yesus, tapi bila mana engkau datang kedua kali, maka itu akan digantikan dengan kehormatan dan kemuliaan. Kami boleh hidup bersama-sama dengan Bapak dan anak di sorga nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.